Menjalani hidup di daerah pedalaman merupakan pengalaman yang sangat baru bagiku. Dan menurutku, hal itu tidaklah mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Hidup di pedalaman berarti harus siap untuk keluar dari zona nyaman kita. Yakni fasilitas yang terbatas, transportasi yang sulit, sehingga untuk ke senter, kami juga harus melanjutkan dengan berjalan kaki paling cepat selama 3 jam. Dengan mendaki gunung, menyeberangi sungai, melewati jalan yang licin, bahkan ketika kami melewati jalan bekas longsor, kekirakan ku pun masuk ke dalam tanah itu hingga terjatuh. Sudah mandi hari ini, pagi ini. Siapa yang sigak gigi? Coba yang sigak gigi, tunjukkan gigi dan tunjukkan tangannya. Yang sigak gigi? Coba mislihat giginya. Namaku Dioris Melisa Sirait, biasa dipanggil Miss Dio. Saat ini aku bertugas di pedalaman Sulawesi Tengah dan bertemu dengan anak-anak Sukulauje, yang belum mengenal pendidikan sama sekali. Sebelum aku memilih untuk menjadi guru pedalaman, aku berdoa kepada Tuhan untuk diberi kekuatan dan keyakinan bahwa pilihanku ini tidak salah. Aku ingin membangun generasi anak Indonesia yang tinggal di pedalaman, dan setelah aku terjun langsung di sini, ternyata tinggal di pedalaman tidak seberuk yang kupikirkan. Selama tinggal di sini, aku dan rekanku mulai membiasakan diri untuk makan nasi dan sayur dari hasil kebun. Bertemu dengan anak-anak di sini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagiku. Membuatku semakin bersyukur kepada Tuhan bahwa hidupku dapat berguna bagi mereka. Melihat mereka yang belum pernah mengecap pendidikan yang layak? Kini mereka bisa belajar bersama dengan kami. Dengan semangat setiap harinya mereka berjalan kaki, yang kadang tidak memakai alas kaki harus naik turun gunung demi sampai ke feeding and learning center. Pohon pisang! Selain belajar di dalam ruangan, kami juga mengajak mereka untuk belajar di alam, supaya mereka bisa mengenal sendiri keindahan alam ciptaan Tuhan. Aku berharap dengan kehadiranku di sini, dapat mengubah pola pikir mereka akan pentingnya sebuah pendidikan. Terima kasih kepada para donator yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di Dongkas, Sulawesi Tengah. Uluran tangan kita sangat mereka butuhkan, sehingga mereka dapat menggapai mimpinya. Helping people live a better life.